Sejak beberapa bulan terakhir, harga beras berbagai merek di tingkat pedagang tak menentu dan membuat penjualan beras kian sepi pembeli. Saat ini beras jenis medium dijual dengan harga Rp12.000 per kilonya, sedangkan beras premium Rp14.000 per kilonya. Harga beras-beras tersebut dinilai cukup mahal dibandingkan dari harga sebelumnya. Naiknya harga beras belakangan ini membuat masyarakat banyak membeli beras ukuran 5 kg maupun 10 kg, yang mana beras tersebut telah dikemas menggunakan karung. Hal ini dikarenakan hingga saat ini beras kualitas premium di tingkat pedagang dengan ukuran 5 kg, dijual di harga Rp68.000 hingga Rp70.000 per kilonya, dan ukuran 10 kg dijual di harga Rp140.000 per karungnya. Harga tersebut dinilai naik fantastis dibandingkan beberapa bulan lalu, yang hanya berkisar Rp53.000 per karung ukuran 5 kg. Kenaikan harga beras ini juga dikeluhkan oleh para pedagang, terutama bagi para pedagang khusus jual beli beras. Seperti yang diungkapkan oleh Mustalifa, salah satu pedagang di pasar Tanggora, Joilir. Menurutnya, saat ini penjualan berbagai jenis beras di lapaknya kian sapi pembeli. Dikarenakan daya beli masyarakat berkurang sejak harga beras kian mahal. Sehingga membuat sebagian masyarakat lebih memilih beras dengan harga murah, seperti beras yang dijual pulok, yakni beras medium dengan kualitas baik. Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanjung Jebung Barat Isumar mengatakan, saat ini masyarakat lebih memilih beras yang kualitas sedang dengan harga bersahabat, untuk mengatasi harga beras yang kian mahal di pasaran. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa langkah pemerintah melalui pulok menyediakan beras medium SPHP dengan harga Rp45.000 per karung ukuran 5 kg yang mendapatkan animo masyarakat yang cukup tinggi. Ini dibuktikan dari 160 ton beras medium SPHP milik pulok yang sudah laku terjual. Kita di sini mungkin sampai kemarin akhir dan di daerah pengabuhan sederhana, mungkin Mei, malam, aneh, para kaya-kaya ini mungkin. Sehingga ada kecentrulan harga ini naik.